Yang ini bener-bener bucin terus yang bener-bener kayak rela menunggu pasangannya yang pergi atau hilang Dia rela menunggu sampai kapanpun itu, jadi dia menanti, waktu dia rela menanti pasangannya gini Bisa LDR kan pasangannya hilang, kalau LDR kan pergi dulu gitu, dia rela menunggu balik Atau emang di ghosting aja gitu, dia tetap rela dan setia menunggu Pertanyaannya emang kamu sesabar itu? Hai Alright, welcome back Opal Gangs, it's OG Podcast Hari ini barengan sama Willy Winarko and I got a very special guest Kayaknya sih beberapa minggu kebelakang Doi lagi sibuk merilis dan mempromosikan single terbarunya Wah, kalau disini sih pada bulan April dia udah mendapatkan 300 ribu views di Youtubenya Tapi kayaknya sekarang sih udah jauh ya Anyway, udah jauh lebih banyak lagi So ladies and gentlemen, boys and girls, we have Asila Maisa Halo, halo 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 semua Hai, gimana kabarnya? Baik, apa kabar Kak? Alhamdulillah baik, hari ini kita bakal mendengarkan kamu bernyanyi Kita bakal ngobrol-ngobrol tentang single baru kamu And of course, congratulations untuk Yes, of course, you have a new single, Menanti Waktu Yang pertama-tama yang gue rasakan adalah Super galau ya disini ya Super menyayat-nyayat hati ya disini ya Jadi mungkin boleh cerita diit gak sih tentang lagu ini sendiri And you know, what's the message that you wanna give? Oke, so lagu Menanti Waktu ini lagu terbaru Aku Diciptain sama Kak Rizky Bilar Project pertama aku juga di Leslar And lagu ini menceritakan tentang There's a Couple Terus yang satu ini rela menunggu pasangannya yang pergi atau hilang Dia rela menunggu sampai kapanpun itu Jadi dia menanti, waktu dia rela menanti pasangannya gini Bisa LDR kan pasangannya hilang Kalau LDR kan pergi dulu gitu, dia rela menunggu balik Atau emang di ghosting aja gitu Dia tetap rela dan setia menunggu gitu Pertanyaannya emang kamu sesabar itu? Hai Ini gak based on true story Of course, of course Tapi kan kayak pasti semua orang akan merasakan kehilangan gitu Gak harus pasangan gitu Bisa orang tua, keluarga, teman, sahabat Mungkin bener pacar, suami, istri gitu Jadi bisa relate kesitu juga sih Iya, aku juga merasa kayak Itu rasa paling gak enak sih Pada saat kita lagi menunggu seseorang Yang mungkin kita sayang Gak harus pacar juga gitu kan Maybe it's our parents Mungkin itu sahabat kita yang mungkin sekarang udah beda kota Gitu kan LDR Iya Kamu merasakan hal yang sama gak sih? Gitu Enggak, tapi sahabat terdekat aku nanti kuliahnya di luar Jadi ini buat sahabat aku Waduh, aduh, aduh, aduh Jadi ya, it's tough you know Long distance relationship is tough Karena bukan ini Terus Kak Bilar juga lagi suka nulis Abis itu juga udah suka ngeluarin lagu ciptaannya sama Kalesty Jadi kita sering discuss, discuss, discuss Abis itu Kak Bilar Ngedengerin satu lagu yang dia buat Which is menanti waktu ini Terus sebenernya awal itu aku gak terlalu tertarik sama lagunya And it turns out aku nulis lagu bareng sama Kak Bilar berdua Lagunya ada Belum keluar Ya, jadi lagunya sebenernya kita rilisnya bukan mau yang ini Yang aku tulis berdua sama Kak Bilar Tapi akhirnya setelah aku dengerin ulang lagu Cipta Nanti Waktu Karena aku sempet nyanyi demonya Setelah aku dengerin ulang, ulang kayaknya kayak Terus aku harus lebih baik buat dikeluarin duluan gitu Oke, oke Akhirnya we made a deal buat kelarin lagu yang menanti waktu dulu gitu Oke, what makes it so special? Yang lo ngerasa kayaknya gue pakein yang ini duluan deh Karena I think lagunya itu easy listening banget Terus ceritanya lebih global dibanding sama lagu yang kita tulis berdua Aku sama Kak Bilar Terus I think it's a good bridging juga buat lagu aku yang nanti satu lagi Karena udah ready juga Oke, jadi ibaratnya ini cuma pemanasan ya Iya, karena lagu yang satunya itu bukan sama Kak Bilar juga Oke, oke So there's gonna be something Ya, in the works in 2024 Ada banyak Eh, ini 2004 ya? Iya, 2004 ya Masih kepikiran 2023 gitu kan ya Ya, but it's super dope Karena emang yang sebelum-sebelumnya Let's say Ada lagu lo Angkat tangan ya kan Which got You know, millions and millions of streams Of views gitu kan Yang ditonton sama banyak orang gitu kan And of course Ada juga curang disini Nah, kalau buat lo sendiri pada saat mendengar lagu ini Apa sih bedanya sama lagu-lagu sebelumnya? Kalau compared to my other songs Kayak My debut single kan lagu pertama aku curang Itu ciptaannya Tante Meli Guslo Sama Om Manto And Itu lagunya Dari liriknya Aku emang pengennya It's a simple love story Oke Karena waktu itu I'm still 15 Baru mau masuk ke 16 Jadi aku pengen kayak It's a simple love story Tapi Udah tentang cinta gitu Oke And Yang kedua itu Soundtrack film Sanggup judulnya Buat film Bismillah ku nikahi suamimu And itu juga ciptaan Tante Meli juga Sama Om Manto juga And Lagunya emang lagu soundtrack film banget sih Iya And it's a really tough lyric Liriknya bener-bener semuanya It's really strong Jadi That's a different vibe of song Dibanding lagu-lagu aku yang lain gitu Kalau yang sanggup Terus kalau yang Angkat tangan ini juga Tante Meli Tapi musiknya Maka Andi Rianto It's more Kayak Like Mystery type of song Iya Dan jadi kalau compare kayak Menanti waktu ini It's very easy listening And it's a really Kayak soothing song Jadi Yang denger Bisa kayak langsung nempel Amin Terus Amin Bisa kayak senyum juga dengerinnya Karena Walaupun sedih Tapi There's a hope Di lagunya Karena Tiga lagu aku yang lain Kayak There's no hope Kayak sedih aja gitu Jadi kalau di lagu ini Kayak Ini tuh ada rasa Menenangkan kita You know There's still like A light at the end of the tunnel You know That kind of thing Dan pastinya semua orang Bisa relate Karena pasti semua orang Punya hal yang dinantikan Mau itu Seseorang yang mereka sayang Mau itu Apa ya Mimpi mereka Ketemu sama Sahabatnya Dan lain-lain Kalau buat kamu sendiri Apa yang kamu nantikan sekarang? Hmm Apa ya Lulus SMA Sumpah I'm so tired With high school Kayak I love my school I love kayak Masa-masa SMA aku Tapi Sekolah aku tuh lulusnya Dibanding yang lain Kayak lama Yang lain The graduation Aku graduationnya Masih kayak akhir Juni Jadi kayak I still have like A month Sekolah gitu Jadi I can't wait For Lulus But anyway Talking about Apa yang lo nantikan Mungkin langsung aja Kita dengerin Hasilah Menyanyikan Lagu terbarunya Oke Let's get it Ini dia Menanti Waktu Selamat menikmati 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 Pastikan ku takkan berpaling Jika memang waktu nanti yang akan pertemukan kembali Ku akan setia menunggu Menanti berharap kita akan bersama lagi Bila dipertemukan namun hanya untuk sementara Ku takkan berpaling janji yang ku pastikan Ku akan menanti Alright, menanti waktu Wah, oke Kalau setelah kita mendengarkan itu semua loh Dan mendengarkan liriknya gitu ya Ini kan semua liriknya ditulis juga sama Kak Bilar gitu ya Boleh tau gak Ibaratnya ada gak sih momen-momen selama proses pembuatan itu Yang mungkin sampai sekarang masih memorable gitu Memorable Ini dari 3 of my other songs Sama aku udah rekaman lagu yang berikutnya Jadi aku udah ada total For lagu aku udah 5 rekaman Ini yang paling cepat Oh ini yang paling cepat Ini kayak 1 jam setengah Rekamannya sama Kak Bersena Jadi yang paling memorable I think knowing that rekamannya cepat banget Jadi I'm kinda happy about it Itu seneng apa? Seneng justru Karena kayak ngerasa brand really quick gitu Oh iya And like the result turns out pretty good Oh nice, nice Emang sih ya Jadi ibaratnya one take langsung dar gitu Yes, tapi shooting MV-nya juga is really memorable Oh gimana tuh? It's really tiring Karena dari pagi terus sampai jam setengah tiga Setengah tigaan But it was really fun Karena konsep MV-nya is pretty different with my other music videos Yang ini bener-bener bucin And like Ya, bucin terus yang bener-bener kayak Daily Tapi kalo yang lain tuh kayak ada banyak analoginya Gitu-gitu Jadi this one is a really Kayak daily music video Konsepnya So it's pretty memorable juga Wow, talking about your music video as well Ini kan berarti Tadi cukup panjang ya Jum 8 Jum berapa ya? Awalnya aku lupa Iya, iya, kayak pagi sampai pagi lagi gitu kan Jatohnya Lu selama lagi ada di set ya Are you an introverted person or are you an extroverted person? I'm extroverted Oke, berarti Kayak dari tadi pada yang Iya Iya Kalau ini kameranya ditutup juga Tetep loh ngomongnya lumayan banyak gitu kan Iya So you're the driver, you're like the Apa ya jatohnya You're like the energy for the room ya Iya, karena aku suka berbicara And Iya, aku suka berbicara Oh, ya, ya Tapi, how was it on set? Especially like for the music video Oh, oke It was a really kayak fun environment Yang menanti waktu ini I met a lot of new people Terus Ada aktornya juga And yang model buat lawan main aku di music video Is a really good actor juga He's so famous juga So I'm really happy Terus Yeah, it's just a really good Set and everything It's a really good environment Nice, nice Dan Memang kalau kita ngomongin tentang Karir musik Lo Jatohnya You know, you've been doing this Pada saat lagi di sekolah gitu kan Iya kan Ibaratnya not everybody can Balance antara Sekolah Kuliah Ataupun Musik karirnya Atau entertainment karirnya How do you do it? Aku itu Mulai Banyak Kepotong sekolah buat nyanyi itu Dari Akhir-akhir kelas satuan Kalau gak salah Tapi itu aku masih hybrid Jadi kayak sometimes online Oh enggak Enggak Kelas satu itu aku online Oh masih online Kelas satu itu online Jadi Jadi gak ada yang susah Oh nyantai Karena aku juga belum terlalu Full Ke nyanyi Ke nyanyi Nah terus yang kelas 11 Itu udah mulai hybrid Terus lama-lama udah mulai Full offline Terus dari situ Pas full offline Justru aku lagi mulai Full Ke nyanyi Waduh Oke Jadi Ngebalancenya ya Setiap hari Aku harus tahu Aku di sekolah Ada apa Terus kayak Kalau di nyanyi Ada lagi Ada harus kerjaan apa Ada promo Atau nyanyi Atau bikin apa Gitu-gitu And I need to Lihat Dari kayak agenda Sekolah aku My schedule Yang mana nih Yang bisa aku Prioritasin dulu Kayak aku Mending prioritasin Hari ini It's better nyanyi dulu Gara-gara sekolahnya aman Atau sekolah aku Lagi penting Aku harus tolak Nyanyi Jadi I need to know Kayak Each day Makanya sekarang pun Aku Biasanya nerima Cuman Sabtu Minggu Or Rabu Karena sekolah aku Rabunya lebih santai Tapi tetap aja sih Aku juga Beberapa keteteran Tapi berarti Kamu ini ya Ibaratnya You make your own schedule Ya berarti For school iya Tapi kayak for my job Still kayak my manager Aku nanya biasanya Tapi you do like You organize things Ya jadi Pasti aku Aku tau Aku ada apa di nyanyi aku Ya aku harus Gabungin ke sekolahku Gitu Ya see Like Being in high school I think organization is important Especially when you're in Entertainment career Tapi Tapi Yang bikin lebih Enak tuh karena Misalkan aku ada ketinggalan Di kelas 1 For example Tapi kayak Until kelas 3 Aku masih bisa benerin Yang kelas 1 Oh My school is really flexible Nah kalo kita ngomongin tentang Musiknya lagi gitu ya Let's go back to Wow Kamu melihat apa? Ada kaca Oh There's you there Hi Hi Oke Kalo ngomongin tentang Kembali menanti waktu gitu ya Padahal kita lagi menanti Sesuatu Mau itu orang Mau itu Apa Kopi gitu kan Lo pasti akan merasakan bosan Lo akan merasa Betek kadang-kadang Gitu Kalo saat Lo lagi menanti Sesuatu Dan lo lagi bosan Betek What do you do? Let's talk about Something in general Setiap hari aja ya Kayak We wait for like A person to come Ya Or like Our car Ya Or like Foods Ya Drinks Kayak kopi tadi And stuff Aku nunggu ngapain I'm going to play with my phone Oke Just listen to music Or like Listen to some songs And Watch Oke What do you watch right now? I'm watching a bit of like Gossip Girl Oke I'm super late I know Ya Ya I know And I'm watching K-dramas juga Sama Aku tuh waktu kecil I always watch Dance Moms Di Youtube So you come back to it now? Iya jadi aku sekarang aku suka kayak Kalo lagi nonton apa ya I'm gonna watch kayak Dance Moms Oh oke That's very random though Iya Karena dulu I love to watch Dance Moms And I love Sabrina Carpenter Jadi kayak aku terus rewatch Her performance gitu Oh oke Oke Nah ini lucu juga ya berarti ya So That's what you watch Pada saat lagi bosen gitu kan Give us like 2 K-dramas That we can watch right now 2 K-drama Dari Asila Silahkan Apa ya I'm just gonna pick my top 2 Oke Wow Langsung dikeluarin ya ini Handphonenya Oke Siap Siap Aku punya My Korean Dramalist Oke Oke So my favorite Korean drama itu Partners for Justice Oke It's a really good K-drama Oke Tentang kayak main leadnya tuh yang satu dia dokter otopsi tapi dia introvert banget Jadi kayak hidup dia hanya untuk mengotopsi mayat gitu Terus yang satu lagi dia jaksa Perempuan dia jaksa Tapi dia jaksanya tuh yang lagi kayak membaranya banget Gara-gara dia baru banget lulus terus dia baru banget jadi jaksa Jadi mereka kayak gak connect gitu Gara-gara yang satu kayak Ayo dong Aku jaksa Habis satu lagi kayak dia cuma mau operasi mayat It's a really good K-drama Oke Terus satu lagi Satu lagi deh boleh Our Beloved Summer Oh Our Beloved Summer Oke Itu kayak my top 10 Tapi Kenapa aku pilih itu Because it's a really soothing Kayak Love Type drama Kayak Cinematografinya Kayak ngerti tuh Pokoknya Tapi cinematografinya sama like All the editing tuh bagus banget Oh nice Oke Pokoknya dua itu adalah K-drama recommendation Dari Asila Dari Asila Oke Kalo itu kan yang lo lakukan adalah nonton Nah sekarang You probably listen to music Right? So what kind of music you're listening to right now? Ehm... Sebenernya I listen to a lot of music Tapi biasanya Kalo dari Indonesia aku terus terus dengerin My Love Tulus Oh Wow Ya I love him so much Dia gak bisa nangis disini Boleh cerita dikit Kenapa sayang sama Tulus Oke Jadi Karena menurut aku Kayak Tulus tuh cuman Tulus Terus Tulus tuh gak bisa ngikutin Tulus gak ngikutin siapa-siapa Terus kayak gak ada orang yang bisa ngikutin Sosok Tulus Oke Terus menurut aku dia I just love him Gue suka banget sih Karena emang lagunya tuh super relatable It's so unique Terus liriknya Terlalu bagus Iya Untuk ada di Samasta Oh siap Terus Baikin aku pernah ketemu So aku nangis Wow really? Ya kan? Tapi agak pamer Gila Aku harus pamer ya Tapi ya Tulus I know Tulus Iya I love him Sama siapa lagi ya? Kalau dari sini Tanto Ocha paling I love Tanto Ocha Terus dari luar I always love Ariana Grande Since Forever Tapi Dari Waktu itu Lagi heboh-hebohnya Olivia and Sabrina Aku langsung kayak Oh my God There's this girl Sabrina Abisnya aku langsung jatuh cinta banget sama dia Terus abis setelah album Emails I Can Send Aku jadi cinta mati sama Sabrina Carpenter Until now Kayak my wallpaper Sabrina Carpenter Wow I cut my hair Ini Sabrina Carpenter In school Oke Boleh 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 Those are some of the artists That you listen to Gitu kan How about the Odie's You like the Odie's as well Ada satu Klasik mungkin Lo kan cover Sebuah lagu Yang mungkin Nanti bakal lo bawain juga nih Barengan sama kita Di Opal Gitu kan Talk about Pasto Pasto I love lagu mereka yang tanya hati It's a really good song Kayak I don't really listen to all of their songs Tapi tanya hati ini It's a really good song Kayak I love the lyrics And it's a really good song Buat nyanyiin juga Kayak nyanyi ini Kayak I could sing With like a lot of different version Oke Jadi aku bisa nyanyinya Kayak di improve kayak gini Terus kayak the next day bisa improve Beda lagi So it's really good song Buat di explore Kanvas gitu ya Jadi kayak kanvas yang putih Terus kayak Oke I wanna do something like this That's why aku suka Kadang cover lagu itu Oke So I guess we're gonna close out this interview With a performance from you Iya kan Tapi Asila thank you so much for coming through Thank you so much For promoting as well And ya sukses terus buat kamu Kakak juga Oke Thank you Yes yes So jangan lupa buat follow kita Di semua social media Opal underscore ID Subscribe to our YouTube channel Dan ini dia Asila Menyanyikan lagunya Pasto Tanya Hati Tanya Hati Tuhan tolonglah Hapus dia dari hatiku Kini semua percuma Takkan mungkin terjadi Kisah cinta yang selalu aku banggakan Kau hampas semua Rasa yang tercipta untukmu Tanpa pernah melihat Betapa ku mencoba Jadi yang terbaik Untuk dirimu Oh mengapa Mengapa Tak bisa dirimu Yang mencintaiku Tulus dan apa adanya Aku memang Bukan manusia sempurna Tapi ku layak di cinta Tapi ku layak di cinta Karena ketulusan Kini biarlah Waktu yang jawab semua Tanya hatiku Tanya hatiku Tanya hatiku Tanya hatiku Tanya hatiku Tanya hatiku Tanpa pernah melihat Berita Tanya hatiku Ku mencoba jadi yang terbaik untuk dirimu Oh mengapa tak bisa dirimu yang mencintaiku Tulus dan apa adanya Aku memang bukan manusia sempurna Tapi ku layak dicinta karena ketulusan Kini biarlah waktu yang jawab semua Oh mengapa tak bisa dirimu yang mencinta Tulus dan apa adanya Aku memang bukan manusia sempurna Tapi ku layak dicinta karena ketulusan Kini biarlah waktu yang jawab semua Waktu yang jawab semua Tanya hatiku Kini biarlah waktu yang mencinta